Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Hasil Persib vs Borneo 1-0 Maung Bandung menang meski tanpa David Da Silva. Duel papan atas Persib Bandung vs Borneo FC, dimenangkan Maung Bandung dengan skor 1-0. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam pekan ke-11 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Jumat, 22 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat Maung Bandung menang lewat gol Ciro Alves Menit, 36, pada babak pertama. Hasil ini membuat Persib Bandung memperoleh 3 poin dan dengan menduduki peringkat kedua kelasemen sementara, sementara Borneo memperoleh no poin dan dengan menduduki peringkat ketiga kelasemen sementara. Pasukan Maung Bandung memulai serangan lewat Hen Hen setelah mendapat umpan dari pemain pengganti Adam Alis pada menit ke-18, tembakan Hen Hen di dalam kota penalti masih bisa ditepis Nadeo. Ciro Alves berhasil menerobos pertahanan pesut etam lewat serangan balik setelah mendapat umpan terobosan pada menit ke-27, namun eksekusi Ciro masih belum bisa membuahkan hasil. Serangan Ciro Alves akhirnya menyumbang satu gol untuk Maung Bandung pada menit ke-36. Gol tercipta setelah Ciro memanfaatkan umpan dari Nick Weepers. Dua menit setelahnya pasukan pesut etam berhasil melayangkan serangan balik, namun serangan balik pesut etam belum bisa menghasilkan gol. Babak pertama berhasil diungguli Maung Bandung dengan skor 1-0 atas pesut etam. Pasukan pesut etam berhasil menciptakan peluang pada menit ke-57 lewat sundulan Lilipali, namun sundulan keras tersebut masih bisa ditahan oleh Kevin Mendoza. Pasukan Maung Bandung berhasil menciptakan skenario umpan cantik dalam kota penalti yang berujung pada eksekusi Mark Locke pada menit ke-68, namun tembakan Mark Locke masih melesat jauh di atas gawang. Pasukan pesut etam berguinho menembak keras ke arah gawang Maung Bandung lewat luar kota penalti pada menit ke-75, namun Kevin Mendoza berhasil menghalau tembakan tersebut. Pemain pengganti Maung Bandung, Rian Kurnia berhasil menerima umpan terobosan dan menerobos sendirian kepertahanan pesut etam pada menit ke-94, namun eksekusi Rian belum bisa membuahkan hasil. Hasil Malut United versus Persi Solo Yaakob dan Yance Sayuri pimpin kemenangan Malut. Malut United meraih kemenangan dalam laga kandang perdana di Stadion Kiraha, Ternate. Malut United berhasil mengalahkan Persi Solo dengan skor 3-0 pada laga pekan ke-11 Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Kiraha, Ternate, Kamis, 21 November 2024. Malut United sukses meraih kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Diego Martinez pada menit ke-53 dan 67, serta Yaakob Sayuri 79. Pulang dari timnas Indonesia, Yance Sayuri mencetak asist. Begitu juga saudara kembarnya yakni Yaakob Sayuri yang mencetak gol dan asist dalam laga melawan Persi Solo ini. Jalannya pertandingan. Malut United yang bermain sebagai tim tuan rumah berhasil tampil garang, karena langsung menelan sejak awal kepertahanan Persi Solo. Tim asuhan Imran Ahumaruri bahkan beberapa kali mendapatkan peluang dengan memberikan tendangan langsung ke arah gawang. Namun, hingga memasuki menit ke-9, Malut United masih belum bisa membobol gawang Persi Solo meski mereka tampil agresif dalam laga ini. Persi Solo pun tak membiarkan tim tuan rumah lama-lama menguasai permainan, sehingga mereka mencoba membangun serangan cepat melalui Musa Sidibe. Akan tetapi, pergerakan Sidibe masih mampu dibaca oleh para pemain Malut United, sehingga mereka belum mampu memberikan ancaman ke gawang tim tuan rumah. Jual-beli serangan terlihat hingga memasuki menit ke-15, tetapi tak juga ada gol yang mampu dicetak kedua tim. Persi Solo akhirnya mendapatkan peluang manis pada menit ke-19 melalui Gonzalo Sebastian Andrada Acosta dengan melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun, tendangan tersebut masih terlalu tepat sasaran ke penjaga gawang Fahri, sehingga belum juga ada gol yang tercipta. Malut United pun mencoba tampil lebih berani dalam laga ini, sehingga mereka mendapatkan peluang emas melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Tetapi, tendangan Jorge Ivan Correa yang diarahkan Safruddin Tahar masih terlalu lebar, sehingga bola gagal disundul ke arah gawang. Untuk itu, belum juga ada berubahan skor hingga memasuki menit ke-30, karena kedua tim masih sama-sama kesulitan membobol masing-masing gawang lawan. Pada laga ini, sebenarnya Malut United sudah tampil menekan terus-menerus, tetapi mereka tak juga bisa membobol gawang persis. Bahkan hingga memasuki menit ke-37, Malut United sukses mengeksplotasi pertahanan Persi Solo. Yance Sayuri dan kawan-kawan lebih banyak memainkan bola di pertahanan persis, tetapi tak juga ada peluang yang mampu dikonversikan gol. Persi Solo sempat beberapa kali membawa bola ke pertahanan Malut United, tetapi mereka tak dibiarkan memagang bola terlalu lama. Untuk itu, hingga memasuki menit ke-41, belum juga ada peluang yang menjadi gol karena Gianluca Pandenu bermain cukup apik, sehingga beberapa bola serangan Malut United selalu digagalkan. Bahkan pada menit ke-45, Yance Sayuri mendapatkan peluang emas tepat di depan gawang persis. Tetapi tendangan kerasianca tersebut masih membentur Mister Gawang, sehingga pertandingan babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Babak kedua Malut United yang masih buntu ini akhirnya memasukkan Yacob Sayuri untuk membuat perubahan permainan, dan pergantian yang dilakukan Imran ini bebuah hasil manis. Pada menit ke-53, akhirnya Malut United yang telah tampil menekan berhasil membobol gawang persis Solo melalui gol yang dicetak Diego Martinez. Diego Martinez sukses membobol gaunak persis, setelah memanfaatkan umpan lambung dari Yacob Sayuri dari sisi kanan. Umpan itu pun langsung disundul oleh Martinez yang ada di sisi kiri, sehingga bola tepat mengarah ke gawang dan persis tak mampu menghalaunya. Setelah kebobolan, persis Solo mencoba menekan pertahanan tim Tuan Rumah untuk bisa menyamakan kedudukan. Persis tampil lebih berani dengan menekan lawan, tetapi mereka masih kesulitan untuk bisa membobol pertahanan rapat Malut United. Justru serangan cepat yang dilakukan tim Tuan Rumah berhasil mengandakan skor melalui Diego Martinez. Penyerang Malut United ini mencetak brace setelah menerima umpan dari Yance Sayuri di sisi kiri, dan Diego Martinez yang ada di depan gawang langsung melakukan tendangan keras ke gawang. Tendangan Diego Martinez tersebut pun langsung membuat Malut United mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-67. Akan tetapi, setelah dicetak vier ternyata kaki kanan Yacob Sayuri dalam posisi offside, sehingga gol pun dibatalkan dan tidak sah. Dengan begitu, Malut United masih memimpin dengan skor 2-0, karena gol yang dicetak Yacob tidak disahkan. Malut United masih tampil garang dalam laga ini setelah memimpin, bahkan Yacob Sayuri setelah golnya digagalkan vier. Pemain timnas Indonesia itu tak menyerah dan akhirnya sukses mencetak gol pada menit ke-79. Gol Yacob Sayuri sukses disarankan ke gawang Persisolo pada menit ke-79, setelah ia menerima umpan dari Rivalastori. Yacob Sayuri berhasil mencetak gol keren karena ia sempat memutar badan tepat di depan gawang untuk menghindari pandenu. Pergerakan bagus Yacob Sayuri itu pun akhirnya berbuah manis dan menjadi gol ketiga Malut United. Tim Asuhan Imran masih memimpin pertandingan dengan apik dalam laga ini, tetapi hingga memasuki menit ke-88, belum ada gol kembali yang dicetak. Bahkan hingga tambahan waktu 4 menit diberikan, tak ada gol yang tercipta, sehingga Malut United sukses menang 3-0 atas Persis. Malut United versus Persisolo 3-0 Diego Martinez menit ke-53 dan 67, Yacob Sayuri menit ke-79. Hasil Liga 1 anak Asushin Tayong Kolongi Keeper, Arema FC gasak Madura United dan merangsek ke-6 besar. Madura United kalah 2-4 dari Arema FC dalam laga pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan, pada Kamis, 21 November 2024. Laga pekan ke-11 Liga 1 dibuka dengan pertandingan bertajuk derbi jatim yang dilangsungkan di Gelora Bangkalan Madura, antara Madura United versus Arema FC. Arema berada di papan tengah klasemen tentu ingin merangsak naik ke papan atas. Sementara tuan rumah Madura United punya motivasi berlipat karena belum keluar dari zona degradasi. Arema FC mampu unggul cepat dalam laga ini. Tepatnya pada menit ke-8, sebuah pressing dilakukan para pemain Arema FC berbuah gol. Berawal dari backpass-back Madura United ke keeper, Dida gagal melakukan clearan sempurna yang membuat bola jatuh di kaki Dalberto. Dengan sekali chip, Dalberto mencetak gol tanpa bisa ditepis Dida. 1-0 Madura United enggan menyerah begitu saja. Mereka membalas gol Dalberto lewat sepakan indah Iran Junior pada menit ke-23. Maxwell Chasio mengirim umpan ke kota penalti, dan tanpa kontrol Iran Junior langsung melepas sepakan kaki kiri yang masuk ke gawang Lucas Frigieri. 1-1 Arema FC kembali unggul 9 menit berselang. Back asal Korea, Chai Bokyung mengirim umpan panjang ke depan yang bisa diterima Ahmad Maulana. Anak asusin Taeyong saat timnas U20 Indonesia itu mampu menaklukkan keeper Madura United dengan menempatkan bola ke sela-sela dua kakinya dan masuk ke gawang. 2-1 Arema FC menutup baba pertama dengan keunggulan 3-1 Usai Thales Lira mencetak gol pada menit ke-45-1 melalui sundulan terarah. Di baba kedua, Arema FC masih mendominasi permainan. Dalberto memiliki peluang di awal-awalaga setelah melewati beberapa pemain, namun sepakannya dari jarak dekat masih mampu diblok oleh Dida. Madura United masih berusaha terus mencetak gol ketinggalan. Pada menit ke-67, sebuah tendangan dari luar kota penalti dilakukan Jordi Wehrman tapi Lucas Frigieri masih bisa menepisnya ke atas. Arema FC membalas peluang Jordi dengan sepakan Dendy Santoso pada menit ke-72. Namun tendangannya masih menerpat yang saja gawang Dida. Justru Arema FC mampu menambah keunggulan lewat pemain pengganti, Charles Locolingai. Penyerang asal Australia itu mendapat bola di sisi kiri lalu melepas sepakan yang gagal diantisipasi Dida. 4-1 Di masa injury time, Madura United mampu memperkecil ketinggalan lewat Lulinha sehingga skor jadi 2-4. Skor 4-2 untuk kemenangan Arema FC bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Arema FC merangsak naik ke peringat ke-6 dengan 18 poin.